Kinerja sektor industri pengolahan mulai ekspansif pada kuartal 1 2021. Data Pro Manufacturing Index atau PMI Indonesia yang dirilis Bank Indonesia melonjak dari 47,29% pada kuartal 4 2020 menjadi 50,1%. Menurut BI, dalam survei kegiatan dunia usaha atau SKDU, terpantau hampir seluruh komponen pembentuk, terutama volume total pesanan, persediaan barang jadi, dan volume produksi meningkat. Secara subsektor, mayoritas responden mencatatkan perbaikan kinerja, terutama dari subsektor makanan, minuman, tembakau, pupuk, kimia, barang dari karet, tekstil, dan barang kulit, serta subsektor alas kaki. Untuk proyeksi kuartal 2 2021, BI berdilai kinerja sektor industri pengolahan masih berpeluang untuk ekspansif. Bank Sentral memprediksi, indeks manufaktur Indonesia pada kuartal 2 bisa menembus level 55,25%. Kenaikan ini dipengaruhi permintaan pasar selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pandemi COVID-19 menghantam berbagai lini bisnis di tanah air, termasuk bisnis makanan cepat saji. Kinerja fast food Indonesia, pemegang warah laba tunggal merek KFC Indonesia termasuk yang terimpit. KFC telah mengurangi pekerjanya hingga 893 orang menjadi 16.075 orang per September 2020. Sementara itu, KFC juga telah memangkat 10 gerainya hingga 30 September 2020. Tidak hanya itu, KFC diderah protes dari para pekerja yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia, SBT Fast Food. Para pekerja yang menggelar aksi di depan kantor pusat KFC di MT Haryono, Jakarta, meminta fast food mengeluarkan kebijakan pembayaran upah sebagaimana mestinya dan juga mengembalikan upah yang selama ini ditahan perusahaan. Di sisi lain, Direktur Fast Food Indonesia, Justinus Dalimin Juwono menyatakan pekerja yang demo tak mewakili suara Serikat Pekerja Restoran KFC di seluruh Indonesia. Justinus Dalimin Juwono menyatakan pekerja yang demo tak mewakili suara Serikat Pekerja Restoran KFC di seluruh Indonesia. Justinus menegaskan persoalan kebijakan perusahaan yang terkait para pekerja telah didiskusikan dan telah mencapai kesepakatan dengan SPFFI. Manajemen KFC juga mengklaim segala persoalan sudah selesai dibahas dengan Serikat Pekerja. Bank Indonesia memproyeksikan kebutuhan uang kartal pada Idul Fitri tahun ini sebesar Rp152,1 triliun. Angka itu meningkat 39,3% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim menyatakan dari jumlah kebutuhan uang tersebut 65% atau Rp59,4 triliun berada di Pulau Jawa. Bank Indonesia menilai, kenaikan kebutuhan uang kartal di lebaran tahun ini didorong dengan prediksi mobilitas masyarakat yang meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Selain uang tunai, Bank Sentral juga memastikan sistem pembayaran non-tunai tetap berjalan lancar selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Ekonomi Singapura tumbuh untuk pertama kalinya sejak wabah COVID-19 menyerang. Laju produk domestik bruto negeri Singa itu tumbuh 0,2% secara tahunan di kuartal 1 2021. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi pertama sejak kuartal keempat tahun 2019. Hal ini mengindikasikan negeri Singa telah keluar dari resesi. Singapura menyebutkan pertumbuhan positif di kuartal pertama didorong oleh sektor manufaktur. Industri penghasil barang tumbuh 3,3% secara tahunan dan dibantu oleh ekspansi 7,5% dalam output manufaktur. Meski begitu, pertumbuhan sektor konstruksi melambat 20,2% secara kuartalan dan industri penghasil jasa mengalami kontraksi 1,2% year on year. Huawei Technologies mengikuti jejak Xiaomi dan Apple untuk menggarap bisnis mobil tanpa sopir dan mobil listrik. Raksasa teknologi Cina ini bahkan menginvestasikan 1 miliar dolar AS untuk penelitian kendaraan masa depan itu. Chairman Huawei, Eric Su, mengatakan teknologi antonomous driving perusahaan telah melampaui beberapa bidang Tesla. Misalnya, memungkinkan mobil melaju lebih dari 1.000 km tanpa campur tangan manusia. Pada tahap awal, Huawei akan bermitra dengan tiga produsen mobil untuk membuat mobil self-driving yang membawa nama Huawei sebagai submerk. Sejauh ini, Huawei telah setuju bekerjasama dengan Bay Group, Chongqing Chang'an Automobile, dan Guangzhou Automobile Group.